Sebanyak 79 pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik pada masa khidmat 2016-2021, akhirnya resmi dilantik oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Masjid Tagung Gresik. Dalam pelantikan tersebut, menten ketua MUI Gresik Kiai Haji Muhammad Husnan Ali dibukuhkan sebagai ketuatan filia BGNU Gresik oleh Wakil Ruiz Yurya PWNU Jawa Timur Kiai Haji Abdul Martin Jawahir untuk melanjutkan ke pemimpinan yang sebelumnya dipegang oleh Husun Huluk. Sementara di posisi Ruiz Yurya masih tetap diemban oleh Kiai Haji Mahfud Mahsum, ketuatan filia pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah beserta Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf juga turut hadir menyaksikan pelantikan ini. Usai pelantikan, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah mengatakan BGNU Gresik harus bisa menjadi percontohan NU Urban. Selain itu, program BGNU Gresik depannya juga harus memitik beratkan di sektor ekonomi. pendidikan, dan kesehatan. Dan rencana dan pelaksanaan programnya dapat kerealisasi dan dirasakan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, saya selaku Ketua BWNU berharap agar supaya BGNU Gresik ini bisa menjadi BGNU percontohan untuk NU Urban. Karena di Gresik ini merupakan salah satu wilayah atau area daerah yang industriisasi, tetapi kearifan lokalnya cukup kuat. Dan ini harus dijaga. Tak hanya BWNU Jawa Timur, berbagai pihak terutama di kalangan Nabihin juga menunggu kreativitas dan inovasi BGNU Gresik melalui sejumlah programnya di periode yang baru ini. Sebab kepengurusan BGNU Gresik sempat terhenti selama setahun lebih. Dari Gresik Jawa Timur, Angga Purwancara melaporkan.